Ternyata hal yang sama juga terjadi di Terminal Kaliderus yang terus dipadati oleh pemudik. Kita kesana bersama Rizka. Rizka, jumlah pemudik ini semakin meningkat. Apakah jadwal keberangkatan tetap normal? Ya, Jati dan juga Saudara, kalau untuk jadwal keberangkatan bersendiri, terpatau masih akan normal hari ini, baik ke hari-hari yang akan datang, bahkan esok pada penerapan Hari Raya Idovitri. Untuk operasional Terminal Kaliderus sendiri, hari ini seperti yang dikatakan oleh Kepala Terminal tadi, akan dioperasionakan sebagaimana mestinya akan berlangsung selama 24 jam. Namun ada sedikit perbedaan saja, nanti lebih kepada mekanismenya saja, Jati dan juga Saudara. Karena kalau tadi Kepala Terminal bilang pengoperasian Terminal 24 jam, tapi mungkin yang berbeda adalah lebih kepada mekanisme para pemudik yang akan berdatangan besok. Karena kalau misalkan hari ini atau dari kemarin para pemudik sudah mulai memadati kawasan Terminal Kaliderus dari pagi hari, berbeda halnya mungkin pada esok diprediksi para pemudik baru akan berdatangan ke Terminal Kaliderus ini setelah digelarnya sholat id atau setelah merayakan Hari Raya Idovitri. Sehingga diprediksi Terminal Kaliderus baru akan ramai dipadati oleh para pemudik sekitar pukul 10 hingga 11 siang esok hari. Namun kalau menurut pematauan kami hari ini sendiri, Jati dan juga Saudara Terminal Kaliderus memang sudah ramai dari pagi hari hingga siang hari ini. Jati. Rizka dan juga Agisah, terima kasih teman-teman informasinya.